Peristiwa hewan kurban kabur selalu terjadi saat idulat ha. Kali ini seekor domba yang hendak dikurbankan kabur dan loncat ke atap rumah warga. Peristiwa terjadi di kampung Bongas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan informasi yang dihimpun kejadian tersebut berawal ketika domba digiring ke tempat penyembelihan, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024, Irpan Bayu Saputra pemilik domba mengaku dirinya tengah menggiring dua ekor domba untuk dikurbankan ke tempat penyembelihan. Namun lanjut dia, sebelum beberapa meter berada di tempat penyembelihan sejumlah warga memberitahukan jika seekor domba yang sengaja dilepas tanpa diikat tali tambang itu loncat ke atap rumah milik warga. Menurutnya, dombanya tersebut panik karena melihat kerumunan anak-anak, sehingga kabur dan melompat ke atap rumah warga yang kondisinya sejajar dengan jalan setapak. Ia mengatakan, setelah hampir selama 15 menit berada di atap rumah warga, akhirnya domba seberat 40 kg itu dapat dievakuasi dengan cara naik ke atas genting.